assalamualaikum salam sehat YouTube perhatikan deteksi arus yang juga dapat digunakan sebagai short circuit dan ini resistor 0,1 Ohm sebagai pengukur arus dan akan saya coba beban balt 12 volt 10 watt led merah ini sebagai indikator bila terjadi arus berlebih atau short dan ini potensi meter setting arus yang akan kita deteksi dan ini sakla riset Oke kita praktek dahulu sebelum kerangkaian ini positifnya saya pasang dan ini negatif saya pasang ini beban dan ground beban saya pasang seri dengan resistor 0,1 Ohm ini resistor 0,3 Ohm 5 Watt saya pasang paralel lalu ke ground deteksi arus jadi ground yang akan saya putus bila terjadi kelebihan beban atau short circuit dan ini saklar on off nya atau reset saya atur paling kecil dahulu dan deteksi arus masih off lalu saya coba nyalakan bebannya ya sudah on tanpa deteksi arus lalu saya on kan deteksi arus dengan setting arus terkecil saya coba beri beban tidak mau nyala dan indikator on kalian partikan tetap tidak mau menyala lalu saya coba matikan deteksi arusnya ya sudah nyala otomatis karena deteksi arusnya off saya on kan kembali deteksi arusnya valve kembali off dan indikator arus berlebih on lalu saya coba setting deteksi arus dengan arus maksimum rangkaian ini sudah saya coba maksimum 20 ampere hai 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 ya sudah nyala hai 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 perhatikan dapat menyala karena deteksi arus pada posisi off lalu saya nyalakan deteksi arusnya dengan setting maksimum yaitu 20 ampere saya nyalakan ya nyala dan indikator masih off lalu saya setting deteksi arusnya sampai ball of lalu saya kenal lalu saya coba balbnya dan indikator on saya reset nyala saya on kan lagi balbnya off karena dianggap kelebihan arus Oke saya off kan bebannya lalu saya on kan deteksinya saya coba nyalakan balbnya tidak mau menyala dan indikator on jadi tetap tidak akan menyala karena dianggap kelebihan arus oke lalu saya setting deteksi arusnya saya reset dan on kan kembali saya coba nyalakan ya sudah nyala perhatikan bila saya on kan balb kedua ya dianggap beban berlebih indikator on saya matikan bebannya dan saya reset dan saya coba setting arus maksimum kemudian saya coba nyalakan balb kembali ya sudah nyala kembali karena settingnya ini arus maksimum Oke mantap bukan bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng rangkaiannya seperti ini saya menggunakan 7812 sebagai catu rangkaian deteksi arus ini pada output 7812 saya pasang sakla reset atau langsung tanpa deteksi rangkaian ini sudah bisa mendeteksi arus sampai 20 ampere maksimum dan potensiometer sebagai pengukur setting arus saya gunakan 1 kilo ohm dan saya gunakan op-em sebagai pembanding tegangan led indikator beban berlebih atau short circuit kemudian resistor 0,1 ohm 20 watt ke normalic close relay dan ujung satunya ke negatif op-em yang juga sebagai ground output dan transistor BC 557 sebagai penguat op-em Oke untuk penyolderan tidak bisa saya tampilkan karena banyak yang salah maklum langsung praktek gila ada kendala dalam membuatnya kalian komentar saja pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh